Dialog Dialog Iya, Dialog 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 Dog Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya Ayo dukung terus channel DialogDog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua Terima kasih Kudisan karena penyakit skabies Hih, anda sering gatal-gatal pada saat malam hari Sehingga anda susah tidur dan mengganggu produktivitas anda di pagi harinya Ditambah lagi, ada teman atau keluarga yang tinggal dalam satu rumah menderita gatal-gatal juga Duh, bingung deh Karena gatal-gatal sekali, anda menggaruknya sehingga terjadi perlukaan dan peradangan Duh, kasihan sekali anda Bisa jadi, itu adalah skabies atau dikenal dengan penyakit kudisan Nah, anak ini mengerita penyakit skabies Tuh, lihat tungaunya pada nempel di kulit Skabies atau penyakit kudisan adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh sarcopter skabiae Nah, ini adalah bentuk tungau sarcopter skabiae Bentuknya seperti, ya seperti itulah Nah, biasanya tungau sarcopter skabiae itu hidup dan berkembang biak di bawah lapisan kulit stratum corneum Dimulai dari cara penularannya Cara penularannya bisa secara langsung maupun tidak langsung Secara langsung melalui kontak atau sentuhan dari kulit penderita ke kulit anda Apabila anda bersentuhan dengan kulit penderita dalam waktu yang cukup lama Maka, tungau sarcopter skabiae bisa berpindah dari penderita ke kulit anda Penularan secara tidak langsung bisa melalui media seperti Spray, handuk, bantal, selimut yang dimiliki oleh penderita Sehingga tungau-nya dapat berpindah dari penderita ke kain tersebut Dan saat anda memakai kain tersebut, maka bisa jadi anda ikut tertular Lalu, bagaimana bisa tungau bisa berkembang biak di bawah lapisan kulit kita Yuk kita bahas Nah, dimulai dari tungau-tungau yang hadir dalam kehidupan kulit kita Dan bisa masuk ke dalam lapisan stratum corneum dengan cara membuat rowongan Dimulai dari tungau dewasa yang melakukan perkawinan di atas permukaan kulit kita Aduh, enak banget nih Lalu, tungau betina akan menggali terowongan dan akan meletakkan 2-3 telur perharinya Wow, banyak juga ya Nah, telur-telur ini nanti akan menetas dalam waktu 2-3 hari menjadi larva Larva akan tumbuh dan berkembang menjadi nimpa Lalu, nimpa akan tumbuh menjadi tungau dewasa Dan tungau dewasa akan melakukan perkawinan lagi Inilah siklusnya Wah, kulit kita seperti hotel aja nih buat tungau skabies Mulai dari kawin, menaruh telur, membuang kotoran, dan sebagainya Yuk kita lihat dengan menggunakan mikroskop Nah, kita udah punya nih mikroskopnya Yuk kita lihat Nah, ini adalah bentuk tungau dewasa Dan ini adalah bentuk telurnya Dan yang warna hitam ini adalah kotorannya Nah, karena di dalam kulit kita Tungau skabies melakukan perkembang biakan Menaruh telur, membuang kotoran, dan membuang zat-zat sekresinya Maka kulit kita akan terjadi reaksi hypersensitif tas Sehingga kulit kita akan terasa gatal Lalu, karena gatal, penderita akan menggaruk terus-menerus Dan lama-kelamaan akan terjadi perlukaan Lalu, akan terjadi infeksi Dan akan menjadi infeksi sekunder berikutnya Nah, ini adalah bentuk dari penyakit kulit pada penderita skabies Duh, jangan sampai kalian tertular ya Nah, biasanya tempat-tempat tersering yang disukai tungau skabies itu Adalah lapisan kulit yang agak tipis Seperti Selah-selah jari Dan punggung tangan Kemudian daerah lipat paha Daerah perut Dan lipat ketia Nah, biasanya dokter akan memberikan salep Yang dioleskan sekali dalam sehari Dan diulang tiap minggu Tergantung jenis obatnya sih Bagaimana pencegahannya? Tentu obati juga orang sekretarnya Agar tungaunya tidak kembali menulari kita Lalu, cuci dengan air panas dan jemur di bawah sinar matahari Agar tungaunya mati Pakaian dan handuk milik sendiri Jangan digunakan untuk orang lain Atau berganti-ganti pakaian maupun handuk Dan memakainya secara bersama Aduh, nyorok banget kalian ini Dan jaga kebersihan rumah Anda Terima kasih